Intro Kalau kita lihat di tahun 2017 banyak oklum-oklum yang menggunakan sosial media sebagai sarana untuk memecah belah. Waktu itu seperti pedang, seperti pedang. Pedang apa? Pedang dalam peperangan. Kalau tidak kamu gunakan, kamu akan di pedang orang. Anda mungkin tidak diajar, saya masih diajar, tapi suruh ngapali. Selesai, karena hanya di sini aja. Salah tolong semuanya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan sebentar lagi malam ini akan berlalu Bulan juga akan berganti Dan tahun 2017 akan tinggal kenangan Segala hal yang terjadi di tahun ini Harus dijadikan pembelajaran Untuk mengawali tahun 2018 nanti Nah malam ini I'm Possible akan membahas Tiga isu besar yang menjadi concern di Indonesia Setahun belakangan ini Dengan menghadirkan sosok inspiratif Dari sudut pandang yang berbeda Jadi inilah I'm Possible New Year New Chapter Dari Impossible jadi I'm Possible Dan sebelumnya kita sapa dulu nih Musisi muda cantik berbakat Lala Carmela Halo semuanya Halo semuanya Yes 2017 sudah mau berakhir ya Nggak kerasa ya Iya nggak kerasa banget Apa nih yang paling berkesan dari tahun 2017 Tahun 2017 ini aku belajar Nggak hanya memberi lebih banyak kasih ke orang sekitar aku Tapi memberi kasih ke diri aku sendiri Dan salah satu cara untuk kita memberi kasih ke diri kita sendiri Adalah kita selalu bersyukur dengan apa yang kita punya Aku bersyukur banget tahun ini Aku masih bisa menjalani musik aku Dan juga menjalani bisnis kecantikan aku Yang aku mulai tahun lalu Dan alhamdulillah juga tahun ini Aku lulus ujian advokat Karena tahun lalu kan aku lulus hukum So I'm very happy, very blessed Thank you so much God Dan malam ini kita akan berbincang-bincang Sudah ada dua toko masyarakat yang kami hadirkan untuk berbagi Yang pertama beliau adalah pakar hukum tata negara Dan juga mantan ketua MK Dan yang kedua seorang rohaniawan intelektual Yang cerdas dan kritis dalam menyikapi berbagai persoalan Yang dihadapi bangsa ini Mari kita sambut Profesor Dr. Mahfud MD Dan juga Romo Muji Sutrisno Salam salam Pak Mahfud Salam salam Romo Muji 2017 nanti lagi udah berakhir ya Ya Terasa gak? Ya terasa cepat kadangkala ya Kalau rasanya baru kemarin nih tahun baru Cepet sekali ya Cepet sekali ya Apa nih yang paling berkesan gak di tahun 2017 Pak Mahfud? Banyak kalau di bidang saya Di bidang hukum terjadi banyak kekisruan-kekisruan ya Hukum dan politik tuh saling berbenturan Tidak sejalan gitu Itu bagi saya catatan-catatan hukum Tetapi kalau yang menyenangkan-menyenangkan sih banyak juga Jalan-jalan gitu kan Terima kasih Kalau Romo Muji apa yang paling berkesan tahun 2013? Karena saya ngajar dosen di UI, di Pasca itu Kesos, Keseteraan Sosial, Sosiologi ya kan Itu kami menutup dengan lagu Indonesia Raya Stansa ketiga Sambil mengenal WG Rudolf Supratmar Kenapa disana menjadi menarik Semua nyanyi Lalu ada yang ngambil semuanya itu Karena disana adalah Kita mendoa Supaya Indonesia abadi Dan berikutnya Selamatlah rakyatnya Selamatlah pulaunya Selamatlah seluruh bangsanya Dan itu Mendoa abadi itu Buhan kita tegap Dari Pak Mahfud menanggapi tentang sosial media di tahun 2017 Ya Pasti ada positifnya Ada negatifnya ya Kalau positifnya untuk pengalaman saya ya Cari apa saja gampang sekarang Tetapi Juga ada negatifnya Karena disitu banyak hok-hok yang Kadang-kala mengganggu kita Kadang-kala adu domba Antar kita Mempelintirkan apa yang Mempelintir yang kita Katakan gitu Sehingga kadang-kala Bisa membawa kita Juga Apa Emosi Untuk ikut Terlibat Di dalam satu perdebatan yang Mungkin Tidak perlu Dilakukan Oke jadi Saya kira kita harus Selalu ada dua sisi dan harus selektif ya Iya ya Oke Baik Kalau dari Romo Muji nih Soalnya setahu saya Romo Muji ini orangnya juga sangat konvensional loh Kalau bisa pakai buku sendiri dan gak perlu pakai om Google Mendingan gak usah ingat-ingat gak usah pakai Google gitu ya Benar gak? Iya benar itu Tahu gak waktu kami tahun 86 selesai itu di Roma itu Kita mengetik gitu loh Tak-tik-tak-tak-tak-tak-tak gitu ya kan Jadi waktu itu masih harus pakai karbon Jadi kalau mau ngetik gitu Ini harus jelas Kalau sekarang tinggal cet Iya kan Hilang itu kan Tapi itu tadi Proses ngetiknya itu loh Lalu Kita selesai itu Harus membawa sendiri Karena di tempat jauh sana Bawa sendiri Untuk dicetak Dan diperbanyak gitu Dan itu kita bawa sendiri Jadi prosesnya itu loh Nah Berikutnya juga Sekarang ini sebenarnya Kalian ini Kita semua ini Enaknya apa? Yang jauh didekatkan Tetapi Yang negatif apa? Yang dekat dijauhkan Iya bun Nah sekarang Bagaimana caranya Supaya kita bisa menyikapi Dan bijak Karena saya selalu berpendapat bahwa Anak muda itu Khususnya dalam bidang sosial media Bukan hanya harus pintar Tapi juga harus bijak Artinya kita harus benar-benar memilih Kalau menurut Pak Mahfud Gimana nih caranya untuk bisa Bijak Tidak ada cara lain Kecuali selalu Menyadari dan berusaha Bahwa saya ini Akan mencari yang bermanfaat Karena begitu Di misalnya kita buka Google atau Apa Youtube gitu ya Begitu ada satu Misalnya jelek Kalau kita tertarik untuk melihat berikutnya Kadang-kadang sampai lupa Melihat yang jelek-jelek aja Nah oleh sebab itu Harus menyadarikan Tapi kalau tidak bisa menyadari Bagaimana? Iya kadang-kadang kita gak tahu ya Ini kita gak tahu Kita jalan terus gitu Iya tetap Kalau disadarkan lalu EGP Emangnya gue pikirin Emang gue pikirin Nah itu kesalahan dia Dia akan rugi sendiri Pada akhirnya tidak dapat apa-apa Karena kan hanya ada pada pengendalian diri ya Pengendalian diri Tidak bisa Orang lain misalnya mengawasi Orang lain misalnya mengawasi agar kamu tidak selalu melihat Apa namanya Sajian-sajian yang tidak sehat Itu kan susah Kecuali selalu menyadari Saya sekarang butuh apa Saya ingin informasi apa Dan sebenarnya ada yang mengasihkan juga Kalau kita Memang misalnya Kalau seperti saya ini kan dosen ya Jadi kalau ada sesuatu yang baru itu Biasanya menarik Ingin tahu selanjutnya Ingin tahu kaitannya dengan masalah lain dan sebagainya Kadang-kadang itu asik juga Nah itu digunakan aja untuk belajar seperti itu Memburu hal-hal yang baik Yang mengasihkan tapi tetap positif Pesan buat generasi muda malam ini Pus dari saya Jadilah anak muda yang bukan hanya pintar Bukan hanya cerdas Tapi juga bijak Dalam bersosial media Nanti kita akan bahas Bagaimana dunia digital bisa digunakan sebagai sarana Untuk menyatukan dan juga untuk perpecahan Setelah yang satu ini Jadi jangan kemana-mana Dari impossible jadi I'm possible Lain ikannya Lain ladang Lain belalang Kita beda sekali Di Indonesia ini konstitusinya Jalan katanya Iya Kok sekarang disini banyak Diskriminasi Jalan katanya Terima kasih Terima kasih telah menonton!